Buktinya apa? Buktinya adalah Hadis Abu Hurairah Radhiallahu Anhu Pernah satu hari Nabi SAW bertanya Man asbaha minkumul yaum as-sa'iman Siapakah yang pagi hari ini Dalam keadaan sedang berpuasa? Ini Nabi tanya ini Kalau Nabi sudah bertanya Wajib dijawab Tidak ada yang menjawab ketika itu Kecuali Abu Bakar Siddi Anak Bukan karena Ria Karena kewajiban menjawab Pertanyaan Rasulullah SAW Dia menjawab saya yang sedang berpuasa Satu Nabi tanya lagi Faman tabia minkumul yaum as-sa'iman Siapa diantara kalian yang hari ini Mengiringi jenazah Mengiringi jenazah itu ada dua tingkatan Hanya sampai menyolatkan Pahalanya satu kerok Dan yang lebih istimewa Sampai selesai dikuburkan Yang ini terkadang Sebagian orang Tidak bersemangat Untuk meraihnya Ah yang penting udah nyolatin Ngapain panas-panasan kekuburan Padahal itu lebih sempurna Baginya dua kerok Dan ternyata yang menjawab juga adalah Abu Bakar Siddiq Saya yang telah mengiringi jenazah Di hari itu Yang ketiga Faman ab amam minkumul yaum Memiskinan Siapa diantara kalian yang hari ini Telah memberi makan orang miskin Iya Lagi-lagi yang jawab adalah Abu Bakar Siddiq Ini kan bukan pas kebetulan Karena memang sudah menjadi kebiasaan Yang saat itu kebetulan ketika Nabi tanya Kebiasaan itulah yang muncul Bukan karena kebetulan Tadi pagi hari ngasih Terus Nabi tanya Enggak Karena memang kegemarannya Dan semangatnya Karena begitu mengetahui Keutamaan memberi makan Kepada orang miskin Saya yang telah memberi makan Orang miskin Dan yang keempat Faman aada minkumul yaum Memariun Siapa diantara kalian Yang pada hari ini Telah menjenguk orang sakit Ternyata yang jawab juga Abu Bakar Ini empat amalan Yang seandainya Nabi SAW Mungkin bertanya amalan-amalan yang lainnya Juga akan dijawab oleh beliau Tapi Nabi SAW cukup Empat amalan ini sudah mewakili Dari amalan yang lainnya Sehingga beliau bersabda Tidaklah amalan-amalan ini terkumpul pada seseorang Dalam satu hari Kecuali dia akan masuk ke dalam surga Makanya kalau Antum lagi puasa Itu kesempatan untuk mengejar lagi yang tiga Ya lagi puasa sunnah Senin kamis kah Ya Kejar untuk yang tiga tersisa Namun ingat Harus dengan kualitas Keikhlasan Untuk ngasih makan orang miskin banyak lah Ya beli aja Apa Nasi padang Ya Dengan porsi yang Istimewa Lumayan Kasih pinggir jalan Ada orang miskin Sudah dua Lagi puasa Ngasih makan Ya Nah terus dapat di WA berita Si Fulan sakit Ya Segera jenguk Terus dapat lagi informasi Si Fulan meninggal dunia Atau gak mesti di WA Tiba-tiba lagi di jalan Ada bendera kuning Tulisannya Inna lillahi wa inna ilahi roji'un Iya Wah ini muslim ini Datang aja Walaupun gak kenal Iya Apalagi kalau lagi di masjid Terus ada pelaksanaan salat jenazah Ikut nyelatin Jangan kenapa gak ikut nyelatin Gak kenal Mayitnya siapa Gimana amalannya Dia tergolong orang yang beriman Orang yang salih atau tidak Ya udah jelas Ya Yang menghadiri dalam muslimin Begitu Nah jadi ini Hal yang baik Kalau dia mampu Menggabungkan antara Kualitas dengan Kuantitas Itu yang terbaik Tapi Kalau Seseorang tidak mampu Menggabungkan keduanya Ya Karena Style nya memang minimalis Ya Maka Yang perlu diperhatikan adalah Kualitas Ya Karena itulah yang lebih utama Daripada Kuantitas Itulah yang bernilai Di sisi Allah Subhanahu Wa ta'ala Ya Yaitu kualitas Dan tidak ada kata terlambat Dalam mengerjakan amal Salih Qiyat Ini adalah kata terlambat Terima kasih Terima kasih